Pedang Darah Bunga Iblis Aku tidak akan bisa mati, Meram, Adik Hoan, kau, Engkoh Bing, aku, aku telah diperkosa orang, bergolak darah sumabing, siapa tanyanya gusar? Tutur Ting Hoan, Iblis itu menodai aku karena aku telah menyebut namamu, dengan tutukan berat dia hendak mencabut nyawaku, tapi, aku tidak segera mati, aku hidup lagi selama tiga hari, sekarang, sebab, aku ingin bertemu sekali lagi dengan kau, Tanpa terasa meleleh keluar air mati sumabing, serunya beringas, siapa dia, akan kubeset dan kuremukan tubuhnya dia, adalah Siapa racun di racun apa, racun di racun B, narkontan pandangan sumabing terasa gelap, dadanya hampir meledak saking gusar Dengan racun tanpa bayangan racun di racun sudah membunuh adik siang 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 hun dan li bun siang, juga memeletong ting sehingga perempuan malang ini melahirkan anak di luar perkawinan, malah membunuh juga ibunda tong ting Sekarang lagi seorang telah dinodainya, malah orang yang malang ini adalah ketasihnya lagi Kalau tidak ku hancur leburkan tubuh manusia laknat itu, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia Begitulah sumabing menggerung dan memaki kalang kabut dan mengertak gigi untuk melampiaskan kedongkolan hatinya Engkoh Bing, dari warna pucat pasi air muka ting hoan mulai berubah menjadi bersemul kuning ke abu duaan Dengkul sumabing tertekuk dan memeluknya kencang dua Bibir ting hoan bergerak dua, matanya juga berkedip dua, entah apa yang hendak diucapkan, namun suaranya tidak terdengar Adik hoan keluh sumabing sesenggulkan, tubuhnya mulai merinding, ia menyadari apa yang bakal terjadi Sekonyong dua teringat hoan hutan yang digembol di tubuhnya, mungkin jiwa kekasihnya ini masih bisa ditolong dengan obat mujarab itu Wajah ting hoan berubah ke biru duaan dan unjuk senyuman yang terakhir, lantas kepalanya teklok ke samping, nyawanya meninggalkan badan kasarnya Tak tertahan lagi air mata sumabing meleleh semakin deras, sebutir demi sebutir menetes di atas wajah ting hoan yang sudah mulai membeku Waktu hidupnya dia tidak pernah memberikan apa yang diharapkan, kini setelah orang mati, hanya air matalah yang diberikan sebagai pengantar keberangkatan jiwanya ke alam baka Ia sudah mati, mati di bawah cengkraman setan iblis demikian sumabing menggumam Satu jam kemudian, tak jauh dari letak jembatan batu merah itu dibangun sebuah kuburan baru Batu nisan di depan kuburan digores dengan jari bertuliskan, kasihan bunga jelita di petik gugur, tinggal daku hidup merana di dunia fana Tulisan ini tanpa nama dan seserta tanda tangan, di atas kuburan terletak seongguk bunga-bunga liar Tampak seorang berdiri menunduk dan terpekur ngelamun, berdiri tegak mematung Dia bukan lain adalah siasin kedua sumabing yang baru saja ditinggalkan kekasihnya yang tercinta Sekonyong dua, terdengar sebuah panggilan dingin Sumabing-sumabing tergugah dari rasa kepedihan hati oleh panggilan dingin ini Pelan dua dia membalik tubuh, begitu matanya melihat siapa yang berada di depannya ini Kontan dia bergelak tawa menggila, nadanya penuh mengandung kepedihan hati dan nafsu membunuh Untuk pelampiasan yang menyeluruh Ternyata orang yang baru muncul ini tak lain tak bukan adalah racun-diracun Kedatangan racun-diracun ini bagi sumabing-sumabing Seumpama Tuhan memberikan restunya kepada pemohonnya Belum dingin jenazah Ting Hoan dikebumikan Kalau dirinya membunuh iblis laknat ini di depan kuburan Benar gua suatu hal yang sangat menyenangkan Bola meter racun-diracun yang banyak putih dari hitamnya itu mengunjuk rasa heran tak mengerti Hardiknya dingin, tutup mulut sumabing menghentikan tawanya Wajahnya dirundung kekejaman membunuh yang buas matanya Menyala dua menatap lawannya Dengan nada tidak mengerti racun-diracun bertanya Sumabing, apa yang kau tertawakan rasa kebencian semakin merangsang benak sumabing Geramnya gemetar, aku girang bahwa kedatanganmu ini sangat kebetulan Apa maksudmu kedatanganmu ini meringankan aku Jadi tidak perlu jauh dua mencari mukian kemari Mencari aku untuk urusan apa-apa Cuan kenal seorang perempuan yang bernama Tongting Tongting benar, dia bernama Tongting Belum pernah ku dengar nama ini Cuan benar dua tidak ingat Atau sumabing, apa maksudmu ini tidak apa Dia minta aku melakukan sesuatu Terangkanlah secara jelas sebelum bicara sumabing Mendingus keras dua Racun diracun, cocok dan serasi benar nama julukanmu ini Sungguh kejam, telengas tak mengenal peri kemanusiaan Sejenak racun diracun melengak Lalu semprotnya gusar Sumabing, berkatalah secara terus terang Bukankah ini sudah jelas Tongting minta padaku untuk menagih sesuatu kepadamu Siapakah Tongting itu kau tidak berani mengakui Sumabing, perlu ku tandaskan sekali lagi Bicaralah yang terang setian lama Sumabing memandang nanap kepada musuhnya ini Sambil menggigit gigi Desisnya, Cuan sendiri yang minta aku berkata terus terang Baiklah, kau dengar Setelah kau memelet cinta Tongting Lantas kau menodai tubuhnya Selanjutnya kau buang dan tinggal pergi Begitu saja, malah lebih durhaka lagi kau bunuh ibunya Kau, inikah manusia saking kaget mendengar tuduhan yang berat ini Racun diracun terhoyung tiga tindak Suaranya gemetar Apa yang kau katakan Sumabing maju dua langkah Serunya, sekarang Tongting telah melahirkan anakmu Anak dia, seorang bayi perempuan anak dia Dia, racun diracun mengeluh dengan sedihnya Mulutnya kemat kemik entah apa yang diucapkan Seluruh tubuhnya bergemetaran Kau tidak akan menyangkalnya lagi Bukan aku, tidak menyangkal, tidak Sumabing mendesak maju lagi selangkah Serta ujarnya Maka aku melulusi dia untuk menagih sesuatu Kepadamu sesuatu, apa? Jiwamu, ha? Sumabing, kau, jangan Dirangsang rasa kebencian yang berlimpah Dua Sumabing tidak memperhatikan sikap dan mimik racun Di racun yang luar biasa aneh dari kebiasaannya Dengar, masih ada, masih ada apa setelah melirik ke arah gundukan tanah kuburan yang meninggi itu Wajah Sumabing berkerut mengejang dengan penuh kepedihan Desisnya serat, racun diracun Kukirakah sudah tahu siapakah yang berbaring di bawah gundukan tanah ini Siapa sepatah demi sepatah Sumabing berkata Ting Hoan yang telah kau perkosa Ting Hoan ya, Ting Hoan Gurunya Pek Hoat Sian Nio mungkin takut menghadapi racunmu Tapi ketahuilah, yang menagih jiwanya adalah aku Sumabing Racun diracun mengeluh panjang dengan sedih menyayatkan hati Tiba dua tubuhnya melenting tinggi terus tinggal pergi Lari kemana kau betapa mujijat bu siang Sin Hoat itu Dalam suara bentakan yang keras itu Tau dua Sumabing sudah berkelebat menghadang di depannya sambil mengayunkan tangan Kontan racun diracun terhuyung dan sempoyongan sepuluh langkah lebih Kau hendak pergi begitu saja Sumabing Apa yang hendak kau lakukan Hendak ku hancur leburkan tubuhmu Untuk melampiaskan dendam korbanmu yang mati penasaran Kau berani perbuatanku Pastikan bahwa semua itu adalah Sumabing menjengek gusar Apa mungkin bukankah seakan tergugah oleh suatu hal Racun diracun terlonggong sejenak naga Duanya ada apa-apa yang tengah dipikirkan Tak lama kemudian mendadak dia menghela nafas dan berkata Sumabing saat ini tidak leluasa aku memberi penjelasan Ada apa lagi yang perlu dijelaskan Aku ada satu permintaan Katakan setengah tahun lagi ku berikan pertanggungan Jawabku kepadamu tidak bisa Hari ini juga di depan kuburan Ting Hoan harusku selesaikan urusan ini Sumabing Kau jangan terlalu memaksa Sehari lebih panjang umurmu Akan lebih menambah penasaran orang yang menjadi korbanmu Sumabing Jangan kau terlalu tak kabur Bagaimana menjangan bakal mati di tangan Siapa masih susah ditentukan Sambil mengacungkan tangannya Sumabing membentak Mari kau coba dua nanti dulu masih ada pesan Apalagi yang perlu kau sampaikan Yang kau andakan tidak lebih Hanyalah kemujijatan bus yang sinhoat dan tidak mempan racun Paling dua ditambah lagi dengan lewakangmu yang baru dilebur itu Benar bukan? Tapi jangan kau lupa betapa hebat racun di racun Bukanlah omong kosong belaka Berdetak jantung sumabing Dari mana racun di racun bisa mengetahui dirinya ketambahan lewakang baru? Peristiwa dirinya minum darah naga pusaka di perkampungan bumi Selain dibinya Ong Fong Jui dan istrinya Fo Akin Sian Belum pernah dirinya ceritakan kepada lain orang Sudah tentu tidak bisa karena beberapa patah kata itu lantas dia dilepas begitu saja Maka serunya penuh kemurkaan Racun di racun Kalau hari ini aku sumabing tidak mencincang tubuhmu menjadi perkedel Aku mensumpah tidak akan menjadi manusia sumabing Kau ini binatang yang berdarah dingin apa? Aku binatang berdarah dingin Memangnya kau adalah binatang berdarah panas Aku racun di racun jangan kau anggap takut kepadamu Seumpama tiada menanam budi kepadamu Tapi hubungan sekedarnya yang tak berarti masih ada Sedemikian kukuh dan keras kepala kau ini Kenapa kau tidak terima permohonanku untuk menunda urusan ini sampai setengah tahun lagi Serta merta sumabing mundur dua langkah Ucapan orang tepat menusuk lubuk hatinya Memang, musuhnya ini pernah beberapa kali mengulur tangan menolong jiwanya Malah secara jantan mau menyerahkan pedang darah tanpa syarat Semua ini adalah kenyataan yang tak mungkin dihapus dan tidak bisa dilupakan Mungkinkah dirinya turun tangan mencabut jiwanya? Sumpahnya kepada Tong Ting, dendam sakit hati Ting Hoan Dapatkah hapus dan impas begitu saja? Sesaat mulut sumabing tersumbat tak bisa memberi jawaban Perasaan racun di racun agak tenang Katanya, sumabing, urusan di dunia ini kadang dua susah diselami dan dipahami dengan pikiran sehat Lebih baik kau berpikir tenang sedikit Jadi maksud Tong dalam peristiwa ini masih ada latar belakangnya Mungkin sekali peristiwa di luar perikemanusiaan ini bukan kau yang melakukan Aku tidak mengakui tuduhanmu itu Tapi, juga, tidak menyangkal Bagaimana maksud jawabanmu ini setengah tahun kemudian Akanku berikan pertanggungan jawabku Hutang jiwa bayar jiwa Hutang darah bayar darah Kenapa harus ditunda sampai setengah tahun sumabing? Kalau saat ini juga aku minta kau segera mati Apakah kau tidak merasa berat karena banyak hal dua yang belum kau laksanakan Sumabing mendengus dingin Jengetnya, kau ingin aku mati Kau sangka aku tidak sanggup Marilah dicoba ketahuilah Walaupun kerumput lari yang kau telan itu dapat memunahkan kadar racun umumnya Tapi tidak dapat memunahkan racun dalam racun Apakah kau tidak percaya racun dalam racun benar? Selama aku berkecimpung di dunia persilatan belum pernah kugunakan Kalau kau memang memaksa ya kau akan tahu sendiri apa akibatnya adalah kau sendiri yang menimbulkan pertikaian ini Kau mengancam aku ujar sumabing dengan angkuhnya Silahkan kau sebarkan racunmu itu Aku pandang sepele saja racun di racun menyeringai dingin Katanya, sekarang boleh kau coba dua menyalurkan hawamu mimu Keruan bergidik dan dingin perasaan sumabing Dalam keadaan yang tidak berasa ini apa mungkin lawan sudah tebarkan racunnya yang lihai itu? Karena pikirannya ini, tiba-dua ia menyedot napas panjang terus menyalurkan hawa murni dari pusarnya Benar juga yang piau dan impiau dua nadi besar ada tanda dua mulai mengerat Sedang empat dari delapan jalan darah besar juga sudah buntu Kejutnya ini benar dua bukan kepalang Kiranya ucapan racun di racun bukan main dua belaka Betul dua dirinya sudah terkena racun berbisa lawan Tapi kapan dan bagaimanakah lawan menyebarkan racunnya itu? Bagaimana desak racun di racun? Timbul sifat dua angkuh dan kesesatan turunan gurunya dalam benak sumabing Katanya dekat, saya umpama aku mati karena racunmu ini komat Terlebih dulu aku harus membunuh kau manusia laknat ini Saat ini kau tak mungkin dapat melakukan cepat Dua sumabing menyalurkan kiu yang sinkeng Baru saja tenaganya timbul lantas dia merasakan adanya banyak rintangan di jalan darahnya Banyak yang sudah buntu Kecut perasaannya, keringat dingin membanjir keluar Sambil membanting kaki serunya Baik, kita bertebu pada lain kesempatan nanti dulu Kau telanlah dulu obat pemunah ini Tidak perlu jantung sumabing berdetak semakin keras Bagaimana bisa ia menerima obat pemunah musuhnya? Tapi, kalau begitu kau tidak akan dapat pergi jauh racun Di racun menghela nafas lalu berkata lagi Sumabing, aku menggunakan racun hanya untuk mengambil kesempatan membuatmu keperat saja Tiada maksudku hendak mengambil jiwamu Hendak ku tanya kepadamu Hari dua Yang lalu sedikit banyak bukankah kita mengikat persahabatan yang ratia Memang hal itu boleh kuakui Maka pandanglah persahabatan kita itu Terimalah obat pemunah ini tidak sebelum 10 li kau akan mati Keracunan sumabing menyeringai sedih Ujarnya, itu urusanku sendiri sumabing Seorang laki dua harus dapat secara tegas memberdakan antara budi dan dendam Persahabatan kita dulu adalah satu soal Sekarang kau menuntut balas untuk orang lain juga lain soal lagi Jangan kau campur adukan kedua persoalan itu menjadi satu Sudah ku katakan dan sekarang ku tegaskan sekali lagi Setengah tahun kemudian akan ku berikan pertanggungan jawabku kepadamu Supaya kau puas Sumabing menjadi bimbang Dia ragu dua bukan karena tergerak oleh bujukan orang atau takut mati Adalah dia teringat akan sakit hati ayahnya dan dendam kebencian ibundanya dan dendam kesumat perguruan Dan sekarang yang terpenting adalah menolong jiwa bibinya yang tergenggam dalam tangannya Dia harus secepat mungkin mengantar tiba Hoan Huntan Aku tidak boleh mati Demikian hatinya berteriak Kata racun diracun lagi Sumabing Menurut apa yang ku tahu Istrimu Foa Kinsian setengah tahun lagi bakal melahirkan Mungkin sekali dia akan mengalami kesukaran Apakah kau tidak memikirkan akan masa depan keturunanmu tanpa terasa tergerak Sanubari Sumabing Racun diracun mengatakan Foa Kinsian mungkin mengalami kesukaran Dari mana dia mengetahui? Kesukaran apakah itu? Dari mana pula dia tahu bahwa Foa Kinsian tengah mengandung dan bakal melahirkan? Karena pikirannya ini Tanyanya heran Apa? Suan katakan istriku nakal mengalami kesukaran Benar kesukaran apakah kau akan tahu sendiri Kau takkan percaya mendengar penjelasanku Dari mana Suan mengetahui hal itu ini tidak perlu kau tanyakan Pendek kata hal itu adalah kenyataan Risau dan gundah perasaan Sumabing Hatinya penuh tanda tanya Kalau orang tidak mau mengatakan Tidak mungkin dia memaksa orang bicara Namun naga duanya ucapannya itu sungguh dua dan boleh dipercaya Tiada perlunya racun diracun membuat dan membuat sensasi Satu hal yang mengherankan adalah Dari mana dia tahu bakal terjadinya peristiwa yang susah diketahui orang sebelumnya ini Tapi sifat tangkuh dan keras kepala Sumabing membuat dia tidak suka tunduk di hadapan orang lain Sahutnya dingin Terima kasih akan petunjukmu ini Selamat bertemu, benar dua kau hendak pergi sudah tentu Sebab sekarang aku tidak mampu lagi melenyapkan jiwamu Kau tidak takut mati Apa yang perlu ditakutkan? Yang ku takuti adalah susah membedakan antara budi dan dendam Ini akan mengganjal dalam hati dan menyesal seumur hidup Habis berkata dia putar tubuh menghadapi kuburan Ting Hoan dan berkata penuh haru Adik Hoan, kau nantikanlah, waktunya tidak akan terlalu lama Sekali melejit tubuhnya sudah berlarian Di tengah jalan raya Di belakangnya terdengar suara hlaan nafas sedih racun diracun Sumabing berlari dua kencang Hatinya bertanya dua Dan tak habis mengerti akan sepak terjang racun diracun selama ini terhadap dirinya Betul dua susah diduga Perkataan racun diracun terkiang lagi di telinganya Sebelum sepuluh li kau akan mati keracunan Benar juga baru limali kemudian hawa murninya mulai luber kepala terasa berat Kecepatan larinya semakin lamban Sampai akhirnya gerak-geriknya tak ubah seperti orang biasa yang tidak pandai bermain silat Apa memang sudah suratan takdir aku sumabing harus mati keracunan Demikian ia bertanya pada dirinya sendiri Timbul rasa sedih yang mencekam sanubarinya Apa aku harus menerima pengobatannya Tapi aku hendak membunuhnya Begitulah sambil berpikir dua itu tak terasa dia sudah berjalan lagi sejauh tiga li Mendadak tubuhnya terhuyung pandangan matu berkunang dua Kakinya berhenti melangkah Tubuhnya limbung hampir roboh Bayangan kematian son tak melingkupi sanubarinya Benar, memang tidak konti sejauh sepuluh li dirinya dapat berjalan Berkat rumput ular dari pemberian si GWA lojen dirinya kebal akan segala racun Sungguh tak duga ternyata masih tidak kuat bertahan akan bisa racun dalam racun yang ditebarkan oleh racun diracun Pikirannya mulai kabur dan melayang Tanpa kuasa tubuhnya limbung terhuyung terus roboh terlentang Mendadak samar dua terasa olehnya tubuhnya ada rebah dalam pelukan seseorang Sebuah suara terkiang dalam telinganya Engkau bing, kuatkan semangatmu begitu mendengar suara itu Taulah suma bing siapakah orang yang bicara itu Benar juga bangkit semangatnya Katanya gemetar Adik sian, kau akah itu? Ya, akulah aku Aku sudah payah kau Kenapakah kau ini aku telah keracunan Apa kau keracunan benar? Siapa yang meracun kau racun diracun rebahlah biarku periksa Engkau bing, sungguh kebetulan Dulu tanpa sengaja aku beroleh sebutir tan tiong tan dari seorang tua tak bernama Khasiatnya dapat menyembuhkan penyakit dan segala bisa Adik sian, racun dalam racun bukan sembelarang bisa Rumput tular juga tidak mempan lagi Apalagi, coba saja kau telan dulu Sambil berkata dari dalam bajunya Ia merogoh keluar sebuah peles kecil warna hijau Begitu tutup peles itu dibuka Bawah wangi segera merangsang hidung Seketika membuat pikiran segar dan semangat bangkit hati juga terasa lapang Katanya lemah lembut, engkau bing Coba telanlah ini tanpa bersuara sumabing Pandang istrinya lekat dua penuh kasih mesra Mulutnya dipentang terus telan obat pemberiannya itu Saat itu terasa bahagia tak terhingga dalam benaknya Sebelum ajal ini dirinya rebah dalam pangkuan istrinya tercinta Alangkah indah hidup manusia ini Matanya dipejamkan menikmati kehangatan pelukan seng istri Seumpamatan Tiong Tan tidak mujarab Namun dapat mati di pelukan istri tercinta Rasanya juga cukup puas dan terhibur Engkau bing, kerahkan tenaga mengeluarkan racun Sumabing menurut, sebelumnya ia hilangkan segala pikiran Lalu pelan dua mulai kerahkan hawa murninya Dalam saat dua genting inilah dari kejauhan terdengar Berkesiurangin baju dan derap langkah kaki Beberapa orang tengah mendatangi ke arah mereka dengan cepat Dilain saat beberapa bayangan manusia meluncur Turun tiga tombak di hadapan mereka Waktu Foa Kinsian melihat para pendatang ini Seketika berubah air mukanya Kiranya mereka tak lain adalah si Tiau Hek Sumabing tengah rebah dalam pangkuannya Dan menyalurkan tenaga untuk mengusir racun dalam tubuhnya Tak mungkin dia melepas diri untuk menghadapi mereka Seumpama mereka turun tangan Pasti mereka suami istri maka mengantar jiwa secara konyol Air muka si Tiau Hek yang membeku bagai setan hidup itu Tanpa menunjukkan mimik yang susah diraba Sorot matanya memancarkan sinar kehijauan yang menyeramkan Tali yang terikat di leher mereka menjulur turun di depan dada Keadaan ini benar dua menggiriskan Sambil berpaling ke arah ketiga kawannya Heng si Hek berkata Inilah kesempatan baik yang diberikan oleh Tuhan Hui Bing Hek menggerakkan tangan tunggalnya Sambil terkekeh dua Ujarnya Lutua ingin yang hidup atau yang mati Sudah tentu lebih baik masih hidup Losi ringkus mereka tenggorokan teh ciam Hek berkerok dua menghiakan Terus angkat langkah maju Sudah tentu gugut dan gelisah Fu Akin Sian bukan main Keringat membanjir membasai tubuh Begitu melihat teh ciam Hek mendatangi serasa kabur sukmanya Dia tidak dapat bergerak dan tidak boleh membentak merintangi orang Kalau sedikit saja suma Bing terganggu Maka akibatnya susah dibayangkan Dalam keadaan yang terpaksa ini diambilnya Sebutir batu di pinggir tubuhnya terus disambitkan ke arah teh ciam Hek Teh ciam Hek menyeringai tawa iblis Serunya, nyonya manis Apa duaan kau jual lagak di hadapanku Berani men sambit duaan dengan batu Tengah berkata itu dia ulurkan tangan untuk menyambuti batu yang melayang tiba Mendadak terdengar teh ciam Hek berpekik panjang mengerikan terus roboh terlentang Keruan kaget ketiga setan gantung lainnya bukan alang kepalang Mereka sama dua berseru heran Tanpa berjanji menubruk maju berbareng Jangan sentuh, racun terdengar Heng si Hek berseru gemetar Wajah membeku bagai setan hidup dari Hui Bing Hek dan Baobong Hek Seketika berubah ketakutan, berbareng mereka menyurut mundur Sekian lama Heng si Hek mengawasi Fu Akin Sian penuh dendam Lalu serunya, maju berbareng Gunakan pukulan jarak jauh Kalau tidak bisa hidup biar mati juga tidak menjadi soal serempak Ketiga setan gantung ini maju dari tiga jurusan Pelan dua tangan masing dua sudah diangkat Dalam detik dua yang tegang mencekam hati ini Hati Fu Akin Sian semakin tenggelam dan pasrah pada nasib saja Sekonyong dua berhenti Terdengar Sebuah Bentakan Nyaring Ketiga setan gantung sama dua melengah heran Tanpa terasa mereka menghentikan langkah terus berpaling ke belakang Tampak seorang nyonya muda yang cantik rupawan dengan wajah membeku dingin Tengah berdiri setombak di belakang mereka Betapa hebat kepandaian ketiga setan gantung ini Toh masih belum mengetahui ada musuh yang mengintip gerak-gerik mereka Maka sudah terang kalau kepandaian pendatang ini bukan olah dua lihainya Dengan penuh keheranan Fu Akin Sian mengawasi nyonya muda yang datang tanpa diundang ini Heng si hek menjengek dingin Tanyanya Siapakah sorot metu nyonya muda itu menatap ke arah sumabing Tapi mulutnya menyahuti Kau belum berharga menanyakan namaku kontan Timbul nafsu keji ketiga setan gantung Baobong hek terloroh dua Serunya sinis Nyonya busuk besar benar mulutmu itu berubah gusar Wajah nyonya muda itu mendengar makian nyonya busuk itu Timbul juga nafsu membunuh yang membayang mukanya Matanya mendelik memancarkan sinar dingin Tanpa terasa baobong hek bergidik seram dan mundur selangkah Terdengar nyonya muda itu mendesis berat Karena ucapanmu ini kau pantas dihukum mati Masih suaranya itu terdengar Tanpa terlihat bagaimana ia bergerak Tau dua tubuhnya sudah melejit tiba di hadapan baobong hek Kelima jarinya yang lencir dan runcing Dua memutih bagai kilat mencengkram tiba Kera cengkraman ini benar dua aneh dan belum pernah terlihat selama ini Betapa tinggi kepandayan baobong hek Kiranya juga tidak mampu berkelit atau menyingkir Maka di lain saat terdengar jeritan yang menyeramkan diselingi suara kejut tertahan Serasi benar kematian baobong hek dengan nama julukannya ini Kepalanya pecah otaknya berhamburan keluar Tubuhnya roboh tanpa bernyawa lagi Betapa kaget heng si hek dan hoi bing hek serasa arwahnya terbang ke awang dua Kepandayan nyonya muda ini benar dua lihai dan dan jarang terlihat atau terdengar dalam dunia perselatan Tapi betapapun nama si Tiau Hek sudah kenamaan akan kekejian dan kekejamannya Kini dua di antara empat setan gantung itu sudah tamat riwayatnya Mana mereka mau tinggal diam dan mandah saja disembelih Maka sambil mengacungkan tangan yang tinggal sebelah itu hoi bing hek menubruk dekat ke arah nyonya muda itu Dalam waktu yang bersamaan heng si hek juga menubruk ke arah sumabing suami istri Berani mati, di mana terlihat nyonya muda itu menggertak nyaring sambil memutar sebelah tangannya Kontan hui bing hek dihantam terpental balik, jeritan kesakitan memecah kesunyian Lantas disusul sebuah bayangan manusia terbang mumbul beberapa tombak terus terbanting mampus di atas tanah Demikian sebat dan gesit luar biasa gerak gerik nyonya muda itu Begitu melancarkan serangannya terus dia memutar tubuh Seketika terhiburlah hatinya dan menghela nafas lega Tampak sumabing telah berdiri dengan keringnya, wajahnya diseliputi hawa membunuh Sedang heng si hek terlihat terbah tak bergerak lagi di kejauhan sana Ternyata waktu heng si hek menubruk tiba hendak membokong kebetulan sumabing siuman dari latihannya yang telah sempurna dan pulih lagi tenaganya Begitu melihat ada bayangan orang menubruk tiba tanpa banyak bicara lagi Kew yang sin keng dikerahkan sepuluh bagian terus dihantamkan keluar Mimpi juga heng si hek tidak menduga akan serangan balasan dari sumabing Kontan isi perut dan dadanya rontok berantakan tanpa dapat memeladiri tubuhnya terbanting mampus Sinar mati sumabing menyapu pandang ke arah nyonya muda itu serunya penuh kepedihan Kau kah ini? Nyonya muda mengangguk sayu, sahutnya, ya, akulah engkau bing nyonya muda yang berwajah ayu cemerlang ini bukan lain adalah putri perkampungan bumi yaitu pit ya uang siapa dia senggak foakin siang dingin Sumabing unjuk tertawa kecut, katanya, adik siang, dialah pit ya uang o seru foakin siang terperanjat Tersipu dua ia maju mendekat sambil berseru riang, oh, adik ku pit ya uang melengat, tanyanya, kau, akulah foakin siang do, cici, terimalah hormat adikmu sambil berkata dia membungkuk tubuh memberi hormat Tersipu dua foakin siang menarik tangannya serta berseru, jangan di, tidak perlu banyak peradatan mendeluh dan terpukul batin sumabing Meskipun lahirnya sikap foakin siang dingin dan kaku, namun hakikatnya dia adalah seorang perempuan yang polos dan welas asih Buktinya terhadap pit ya uang sedikit pun tidak merasa iri atau cemburu dan jelus Sudah tentu pit ya uang sendiri juga merasa terhibur dan lega sekali, kedudukannya saat itu tidak lebih hanya gundi sumabing saja Memang sikap dan tingkah laku foakin siang ini benar dua di luar dugaannya Sekilas sumabing menyapu pandang tiga mayat di atas tanah terus berseru kejut Wah, Hui Bing Hek telah melarikan diri, foakin siang dan pit ya uang berbareng celingukan keempat penjuru Benar juga memang bayangan Hui Bing Hek sudah menghilang tanpa jejak Waktu pandangan sumabing bentrok dengan mayat teh ciam Hek, ia berseru kejut Dia ini mati karena keracunan wajah foakin siang sedikit berubah Pit ya uang melirik ke arah foakin siang dan menyahut Dia ini mati di tangan cici berkerut alis sumabing Tanyanya, adik siang, kau juga pintar menggunakan racun foakin siang tertawa kikuk Katanya, ya, tidak begitu mahir, karena terpaksa dan terdesak baru aku turun tangan berputar cepat pikiran sumabing Dirinya terkena racun dalam racun yang disebarkan racun di racun Kebetulan dia mempunyai tan tiang tan untuk memunahkan Sekarang diketahui pula bahwa dia juga pandai menggunakan racun Hal ini mustahil dan kurang masuk akal Bersama ini lantas terlintas ucapan si maling bintang si bantuan Tentang bibinya Ong Fong Jui dan Foakin Sian Katanya bahwa asal-usul perguruan mereka ada sedikit mencurigakan Tapi karena mengingat pantangan dan peraturan dunia persilatan dia tidak mau menjelaskan secara terang Sekarang lebih baik dia menanyakan secara langsung kepada istrinya Maka tercetus pertanyaannya Adik Sian, aku ada satu soal hendak bertanya padamu